Hai makin hari ini event lords mobile makin keren-keren cuy ya jadi sogo mau merekomendasikan buat kalian mau top up murah aman dan tidak percaya akan tempatnya di barongsai.id cuy ya di barongsai.id sendiri disini banyak harga-harga promo menarik cuy ya udah murah promo lagi ya kapan lagi gitu kan jadi so kalian bisa langsung aja ya kan kalian hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi cuy oke let's go barang saya sendiri sudah menyediakan website juga ya untuk kalian yang males ribet gitu kan tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy oke halo semuanya bagaimana kabarnya cuy aduh gua udah nggak upload beberapa hari cuy ya karena ada kendala gitu kan yang kayak yang udah gua jelasin di komunitas kemarin cuy ya aduh thank you banget ya buat kalian udah nyemangatin gua ya kan karena itu konten gua itu hilang cuy ya konten empat hari lang semua bang ke bang aduh terpaksa banget ya kemarin gua harus ngereset jadi ya so kita akan lanjut video-video yang udah gua sediain untuk yang baru cuy ya oke tetap semangat oke let's go dan oke lu semuanya balik lagi sama aku di channel Lorz Banta ya nah jadi di video kali ini gua bakal bikin konten balas dendam cuy ya kemarin gara-gara HP gua bermasalah ya wah kampret banget ya gua gua kelupaan satu akun ini cuy ya ini akun hyper gua guys gua lupa nge-seal cuy padahal tuh gua kira ya semua akun gua tuh udah gua seal tiga hari cuy ya ternyata ada yang kelewat kampret banget ya aduh apes gua ya apes banget ya waduh tapi nggak papa guys ya karena ini akun hyper ya tapi hyper-hyper gini T4 ini cuy asum tenangnya ya tanya guys ya kita bante-bante balik ya kan ini kliennya EAO guys ya ini BTW klien Cina penguasa nomor satu guys ya wah ini bakal jadi wuhh serem banget nih guys kita akan aduh mekanik bersama titan-titan yang ada di sana cuy ya waduh semoga aja nanti pas gua rusuh Titannya turut ya kan jadi gua nggak merasa deg-degan gitu oke mau lihat keseruannya jangan lupa like komentar subscribe so langsung aja ke video cuy let's go nah untuk yang pertama ini kalian bisa lihat aja ya laporan-laporan gua ya asem masem ini trop gua ada banyak cuy ya ada sekitar 3M dengan ya komposisi petani gimana sih ya banyak T2 nya gitu kan laporan-laporannya paling parah banget ya ini juga hero gua ditahan gitu kan ya mau gimana ya kita bahas dendam aja cuy ya langsung aja ya kan kita ganti akun guys ya betulnya disini akun petani gua nih girnya bagus cuy waduh siapa tau kan ada yang minat gitu bisa langsung aja japri gitu kan siapa tau mau jadiin rallytrap gitu nih bisa ya juga ini BTW tapi ini kade tua guys ya kade tua kade kade tua tapi bisa ke kade muda kok ya mentok itu sekitar kade 1043 cuy jadi kalau kalian minat sama akun ini ya kan WA aja gitu daripada gua jadikan akun bank gitu akun petani gitu kan tropnya nih juga lumayan guys nah oke kita udah ada di akun sebelah ya ini akun nge-prank cuy ya buat prank-prank kade tua ini guys ya gua mau zero di akun ini emang gapapa anjir soalnya nih speed up gua juga di akun itu nganggur guys dulu itu makanya gua boostrup jadikan T4 T3 sama T2 cuy jadi kita mix aja ya kan BTW nanti ini akun bakal gua jadikan 500KT4 per tipe ya cuma ya nantilah ya gua kan player gratisannya jadi gua nunggu speed up gratisan aja ya kan apalagi kan akun kade tua gitu jadi ya gua nggak perlu ngeluarin duit lah buat akun beginian ya palingan RSS RSS juga beli eceran berapa sih gitu kan kalau sama temen temen-temen gua juga banyak guys ya waduh biasa juga ada yang baik guys sumpah dikasih gratis gitu gila temen-temen gue the best aslinya cuy ya tadi disini komposisi gue dengan kayak gitu ya ini T4 infantry gue udah nambah cuy ya 100ribu anjir lu bayangin aja dulu tuh 300-300-300 sekarang 400-300-300 ya lumayan lah gua ngelatih-ngelatih tiap hari cuy ya gua rajin online cuy ya cuma ya gara-gara kemarin itu ya gua nggak online akun ini ya terpaksa gua seal tiga hari guys sekarang hasilnya sisa satu hari cuy oke di akun gua yang ini tuh minusnya itu di atk infantry nya cuy ya di sini gua lagi nyari ya artefak yang ada atk infantry nya pengen gua up gitu kan karena ya kurang aja gitu ya kan masa yang lainnya 350 infantry gua 250-an doang sih kan ya nggak level gitu kan masa iya gua nahan solonya yang statnya itu 700 600-500 lah start infantry gua ya kan 250 bro bayangin mana kuat gitu tapi kan T4 T5 kade-kade tua sekarang ya kebanyakan ya makin serem ya sekarang ya cuma ya kita tes aja ya kan apakah seserem yang ada di pikiran kalian kingdom tua itu waduh kita akan langsung saja menuju ke video pas gua langsung otw kesana cuy nah untuk langkah awalnya gua akan nyimpen trope gua dulu ya di kastil gua atau enggak nanti di darkness nanti cuy oke sini gua amanin dulu pasukan gua nanti kita sisain sekitar ya 500 ribu lah di luar gitu kan biar musuhnya itu nafsu sama gua guys waduh soalnya kalau trope gua kebanyakan itu ya nggak enggak laku guys di kingdom tua cuy ya sumpah deh kayak gimana ya babonya tuh males gerak gitu mageran gitu sumpah dah pada jarang aktif cuy kadang-kadang itu kalau kade tua kalau kalian nggak percaya kalian tes aja lah ya jarang yang aktif bau-bau kade tua itu ya kecuali kalian luar yang bener-bener on time buat war doang gitu ya cuma kebanyakan yang player-player f2p nya itu yang udah pada t5 t4 tuh malah nggak pada mageran enggak tahu ya emang bawaannya petani guys ya Oke gua simpen dulu ya nih trope gua ya di tambang ya ini gua udah penuh di kastil gua yang satunya jadi gua simpen ditambang eh salah salah tambangnya tinggal dikit guys nanti pas gua terbang sana habis lagi tuh yang padi itu sini kita bohero juga jangan lupa ya biar penampungan kita tuh makin banyak gitu yang trope yang bisa kita bawa disimpen gitulah Oke disini kita udah pilih heronya yang nggak kepake aja guys pokoknya jangan dengan semuanya hero tuh lu simpen guys ya sisain lah ya berapa di CT itu yang emas-emas guys yang peringkat tinggi cuy ya jadi kalian nyimpen hero yang ada di sini tuh yang peringkat kecil aja cuy biar nanti bisalah nampung-nampung nambah-nambah kapasitas kita untuk nyimpen tropnya cuy oke kayak gitu sini aduh salah lagi gua gampret nah ini disini nih kita akan taruh kemah aja cuy ya ini kan ada nih sisa-sisa hero yang ini nggak nggak kepake lah ya istilahnya jadi kita simpen aja ya tuh kan nambah tuh 271 ya jadi lumayan guys tadi gua pakai peningkatan kapasitas pasukan juga ya biar makin banyak yang bisa disimpen gitulah oke sini gua atur-atur dulu biar nggak kelihatan-kelihatan banget gitu kan uh aduh asli guys disitu hati gua tuh dak dikduk dak dikduk gitu kan karena yang kita prank ini bukan klien sembarangan kan guys ya ini klien nomor satu Cina G salah satunya cuy ya di kingdom itu dia tuh penguasa guys lo tau sendiri kan klien Cina itu bagaimana girnya nanti kita sepil-sepil ya kan Oke disini trop gua udah tinggal dikit ya ini bisa nggak ya kita nyimpen lagi kayaknya masih bisa cuy tapi ya kita tes aja lah tapi nggak usah lah tinggal dikit doang nih nanti gua bisa di darkness aja kali ya nih gua pokoknya di darkness ya nggak usah di sini ya takutnya kesedikitan gitulah sedikit banget nanti kita bawa jadi ya udahlah ini udah pas 500 jadi kita gas aja guys ya Oke disini kita nggak usah pakai anti-intai ya karena biar busnya tunap suju ya tugas kita disini kan bikin musuh nafsu habis itu nanti kita PHP in guys aja masalah si kampe ya Oke langsung aja kita cari halfnya ya nih kampe banget banget ya nanti kita kasih paham guys berani banget dia ngejeruin kastil petani gua gitu kan waduh ngajak ribut ya guys ya belum tahu aja dia siapa raja prank sebenarnya waduh dikira gua takut dengan klien yang sangat-sangat-sangat-sangat besar ini ya weh seluruh bro karena kita menargetan percil-percil atau kroco-kroco yang butuh disini guys ya kita cari akan kalau disolo sama gear bagus ya gue gas kalau disolo sama gear butut ya Alhamdulillah kemungkinan dia nyangkut itu lebih tinggi ya kan tapi kalau yang nge-solo gua yang gear-gear serem gitu kan contohnya seperti ini cuy waduh auto nggak nyangkut guys tapi kenanya tuh bikin happy ya kan waduh Bang lu bercanda ya Bang buat ngerusuh EAO ini ya kan ini kan klien Cina yang paling kuat weh jangan ngeremen gua boy waduh gua kalau gabut emang rusuhnya begini guys begal tambang begal tambang gitu kan eh tiba-tiba diserang aja nyangkut aja heronya waduh hahaha oke kita sekarang ini begal begal tambang dulu cuy bikin dia panas guys ya ini BTW yang nyangkutin hero gue ya nanti ya itu ada yang namanya siapa guys lupa cuy tapi kastilnya tuh naga naga bonar yang merah-merah itu guys ya paling serem dia kita lihat nanti apakah dia berani nge-solo gua ya BTW tuh dia lagi online nah itu guys ya cendekia tuh guys si Jai namanya cuy oke udah gue tandain guys ya nanti kalian lihat aja guys apakah dia berani nge-solo gua gitu kan tapi disini kita akan ngerusu dulu oke daripada kalian bosen nungguin gua ngerusu ya kan jadi langsung gua skip aja cuy ya di bagian pas gua udah ada yang panas cuy oke nah sepertinya udah ada yang panas nih waduh halo Kang Bob ini Kang Bob nih nggak bisa santai apa ya we bang kalem atau bang jangan langsung satu-satunya apa ya sabar dulu sabar gitu kan santai Tuhan gua langsung di Solo Bro Oke kita langsung aja amanin trope kita ya Waduh ini trope gua ada yang belum gua amanin anjur ya gapapalah kena 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 berapa nih guys 200 ribu ya gue di Solo pake Cavalry cuy oke jadi bawa hero nggak ya weh dia bawa hero guys wah ini nih ini nih kita testing dulu ya siapa tahu nanti dia nggak berani nyerang lagi gitu kan jadi kita tes aja apakah langsung diserang lagi nah ini kita akan gaskin nanti ya kan waduh weh diintip dulu cuy ya hmm kalau diintip gini kita langsung aja pakai anti-intai cuy ya biar kalau nanti janggintai langsung itu ya nggak tahu ya kan trope gua kalau udah ditarik gitu kan coba kita lihat di sini ya Apakah dia nge-solo pake Cavalry lagi ya Oke dia pakai apa nih guys pakai Cavalry lagi ya 300.000 dengan komposisi sama ya Oke sabar dulu cuy oke daman ya udah kosong ct gue jadi kita langsung aja nih ya kita tarik pasukan kita yang ada di kastil kita sendiri cuy waduh serba kita yoi kita sama nge-trap bisa sendiri guys ya tanpa bantuan orang cuy waduh agak saja akan apa-apa sendiri cuy jangan manja guys ya jangan minta share-minta share ya kan ada akun kita login kita share sendiri gitu ya serba sendiri guys ya gue ini cuy ya waduh mandi ribet dadah-dadah gitu kan langsung aja weh sabar-sabar Oke langsung aja kita gaskin aja guys apakah kita akan disolo lagi sama Bang Bob waduh ini segala kena ya udah T2 gue ya tapi nggak papa guys ya gua nggak rugi juga kok weh udah disolo lagi nih tanpa diintai Boy buset dah pakai Cavalry lagi itu pakai ruas ya jangan lupa cuy ya kita lihat apakah nyangkut dan trot trot ah ahai 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 weh akhirnya kan dendam gue terbalas kan boy cie kepo langsung ngintip cie ilang trotnya bahkan hero nya ilang ah bro ayo bro solo aku lagi bro aku akan membunuhmu ah disini trot gue cuma 2M ya anjir seriusan dah gue seneng buat anjir bisa balas dendam ya kan lu berani banget ya ngejerotin orang yang lagi tidur ya kan waduh bahkan lagi bermasalah gitu waduh weh sekarang dong ngejerotin gue nih ya kan trot gue cuma sekitar 1,9M nih ya kan waduh kita lihat guys apakah mereka akan berani nge-solo-solo gue ya kan waduh soalnya kalau kayak gini nih ya nanti gue bakal disolo-solo sih ya hero nya temennya nyangkut gitu kan biasanya tuh paling bawel kalau hero temen nyangkut bang bantu tolongin dong bang waduh lu ngapain nge-solo gue gitu ya kita disini ngebodohin musuh aja cuy ya waduh kata siapa yang bisa dibodoh-bodohin tuh kade muda doang cuy nah ini kade tua gue bodoh-bodohin cuy ya waduh coba request kingdom tua berapa ya nanti gue bakal migrasiin akun gue yang ini cuy ya kita travel di kingdom tua pake akun ini cuy ini akun gabut anjir kalau jero pun juga gak masalah oke disini kalian bisa lihat ya itu si babonnya ya yang ngenahan hero gua gitu kan dia tuh online anjir si jennya tuh ini gear nya gear nya tuh serem gitu kan hero nya juga udah emas-emas gitu masa aja dia gak berani nge-solo gua gitu kan ya ampun bro lu kayaknya gak berani apa males ngeladenin gua gitu waduh ini kayaknya mageran guys emang bener kata gue tadi ya di awal cuy ya babon kingdom tua tuh paling banget mageran bukan takut tapi mageran males gerak gitu ya mereka pikir di ct gue ini gak ada trope waduh weh solo-solo aja coba aja ada trope nya kok ya kan kalau mau daging solo aja gitu oke disini udah ada dua konten ya gua nge-trap di kingdom tua ya ini requestan kalian juga gitu kan kok kade muda mulu banget nge-trap nya coba dong kade tua wah ini kita coba guys ya apa kurang-kurang tua lagi nih kingdom 900 nih ya oke 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 padahal kingdom udah terbuka anjir kurang tua apalagi coba ya nanti kita trap kingdom berapa guys 100 200 anjir udah kayak paling berani weh galem cuy galem galem kok main santet-santetan gitu ya ini pelontar gue mau abis guys ya ini kalau disantet-santet mulu kenapa sukan asli gue ini jadi ya gue tambah dulu ya pelontar gue tadi cuy ya oke sekarang silahkan yuk santet lagi yuk aku terima santet guys waduh dipiris-piris ya kan bro kalau mau ngepiris gue ya kan jangan nanggung-nanggung dong ya kan 10 orang sekaligus gue tahan piris kalian ya kan gue bisa boost troop yang bagian pelontarnya banyak ini ya gem gue ada 80 ribu cuy ya kalau dibikin pelontar T1 buat nahan piris bisa lah dapet 2M anjir 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 ayo dong nah weh di familiar lagi di santet lagi gue guys buset gak ada habis-habisnya ya hmm di santet lagi gue weh tolong lah kalau kesel tuh di solo gitu ya jangan menyantet-nyantet waduh ini antara babonya mageran gitu kan apa takut gitu tapi kalau takut kenapa gue di rally gitu kan nah nanti gue di rally sumpah deh sumpah guys pengecut banget gue sudah cuy ya waduh gue di rally boy udah tau troop gue tuh sedikit gitu nah bentar ini gue solo dulu ya oke kita gas kan wait wait loh 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 kok nge rally bang bang kamu gak liat itu temen kamu tuh nyangkut loh mainnya tuh di rally sih ya gak seru lah gak seru gak seru balik 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 kukut kukut aku mau pulang lah ini musuhnya pada begini guys kirinya pada bagus-bagus ya pada serem-serem mainnya nge rally cuy ya ini kenapa guys musuh gue ini guys ya waduh tapi titannya belum online cuy ini kalau titannya online gitu kan ini titannya gear champ cuy si mitu itu kalian kalau tau ya champ semua itu ya gak tau itu guys kalau gue disolo sama itu orang ya cuma disini dia lagi tidur guys waduh pantesan aja ini anak-anaknya pada nge rally gue tuh pada online-nya tuh yang online banyak guys cuma yang berani nge-solo gue semua si Bob doang itu pun tadi gue bodoh-bodohin guys kalau kagak gue bodoh-bodohin ya mereka kemana mau ya kan dia nge-solo gue kalau gue pake anti-intai gitu kan nah disini rally-nya udah jalan ya kita lihat nih guys ya isinya itu apa guys nah ini dia 2,2M ini full cuy rally-nya kok bisa ya mereka gak berani nge-solo gue gitu ya apa karena mic gue gede hmm gue rasa gak mungkin tapi kan tadi gue disolo kebaker ya masa mereka gak mikir gitu ya oh ini tropenya sedikit gitu wah kok cancel boy waduh kita langsung balik lagi aja ya kan siapa tau disolo kita ambil kesempatan ini cuy ya kita bikin panas musuh cuy waduh semoga aja disini musuhnya emosi gitu kan gue berharap emosi cuy ya kalau emosi tuh membabi wudah itu langsung gue disolo-solo mulu gitu kan tapi disini nanti waduh ini musuhnya boleh juga ya entah takut entah pinter ya gue gak tau lah ya pokoknya tuh mereka gak nge-solo gue aja dia nge-solo gue nanti ya pas gue di rally lagi cuy kita langsung aja kita langsung kesana ya apakah gue akan disolo ya kan disini gue mau misi balas dendam ya kan dendam gue udah terbalas kan ini udah nyangkut satu ya nanti kita usilin lagi ya kan beberapa orang disana ya kan oke langsung saja kita langsung kesana lagi waduh kita ke samping chatnya yang relay gue nih ya waduh ini ada Bob juga apakah si Bob berani nge-solo gue lagi gitu kan disini gue mau ngebongin musuhnya cuy ya dengan cara gue pake attack satu drop cuma ruas gue infantry cuy nanti cuy ya nah itu caranya cuy kita pake ruas infantry nge-solo satu drop otomatis kan musuhnya mikir lah ya gue di ruas infantry nih kita solo apake full cavalry gitu kan padahal gue udah ganti ruas juga gitu pake pasang ring gitu ya gini-gini aja cuy cara ngebodohin musuh mah gampang guys tapi kalo musuhnya pinter ya gak bisa dibodoh-bodohin cuy gitu aja sih soalnya musuh itu kebanyakan tuh agak gabah guys ya kalo udah kesel ngeliat ruas kita apa langsung digas biasanya sih kayak gitu cuma ya karena ini kingdom 2 ya mungkin udah pada pengalaman juga ya tau sendiri kan kingdom 2 itu udah berapa tahun lalu ya dia udah main berarti udah ada pengalaman sekitar bertahun-tahun lah ya dia main ini balik kan ada kingdom 2 kingdom dari kingdom 200-300 atau enggak yang pensiun main lagi itu banyak guys jadi kita gak bisa ngeremehin kemampuan dan kepinteran kecerdasan mereka gitu oke dan ya gak lama kemudian gue di rally lagi loh bayangin si Jay yang nge-rally gue gitu bang lu kenapa dah bang kok nge-rally mulu sih yaudahlah abis ini kita migrasi aja lah ya infoin aja guys kingdom berapa guys yang lagi rame yang lagi panas-panasnya gitu kan yang bacot globalnya tuh rame guys nanti gue migrasi ya kingdom 2 pake akun ini cuy oke kita nge-prank-nge-prank disana ya cuma ya kalo kalian tau gue itu gue jangan dibocorin lah minimal gitu kan hargai saya bro karena saya sudah migrasi di kingdom anda kayak gitu oke dan oke langsung aja kita skip ke bagian pas railingnya jalan cuy nanti berlagu banget mereka ini guys sumpah guys ya let's go nah disini rallynya udah mau jalan cuy ya kita liat nih guys dia rallynya pake apa nih ya kan ntar guys gue mau ngumpetin dulu guys drop gue guys ya siapa tau kan di karpet gitu kan ini orang serem banget anjir oke kita liat dulu ya sabar santai-santai hmm pake wih pake rame guys cuma dia 1,4m cuy ya boh gearnya tuh guys kalian liat tuh guys mythic 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 emas gitu ini btw gear biasa dia ya cuma ini kencang juga guys btw cuy ya wah ini kok tapi rallynya gak full ya wah gue curiga nih ya gue curiga nih bentar guys gue intip dulu guys apakah dia pake ATK pasukan tambahan gitu kan santai disini gue curiga guys ya kenapa ya tadi tadi kalian liat aja ya kan rally pertama itu full cuy nah disini gue kemungkinan bakal digebes ya suai banget ya waduh di rally ya kan tapi nanti rallynya di karpet anjir btw guys nah ini dia guys udah ada yang dateng 1 orang cuy ya buset udah diserang-serang aja kemah gue nih cuy buset dah woy tenang boy woy di solo gue pake T5 boy bayangin aja boy ya kita langsung aja ngumpetin drop kita dulu ya santai dulu yoi aduh santai tenang aja guys ya hmm di solo juga gak apa-apa ya kan kan disini kita ada rally masalahnya sih itu cuy ya lah kok ditarik gitu woy kenapa kamu bro ini orang kenapa guys wah aneh banget cuy sumpah dah oh ala iya 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 dia ngincer drop gue guys oke kita tarik dulu aja ya kan gampret banget ya dia ngincer drop gue guys waduh kamu pinter bro ya yang ini pinter guys lawan kita ini guys ya jangan diremein guys waduh ini kayaknya dia bakal ngerelock di samping gue sih ya dia nyari waktu yang tepat ya kan biar cepet sat-sat-sat gue bisa kena gitu ya tapi kalem aja guys ya disini gue mau amanin drop dulu ya sumpah bahaya banget guys ya disini juga kalau gue mau relok juga pasti kena bakar guys drop gue pasti dia meninggal gitu kan susah juga sih kalau posisi begini ya kan direly-rallynya tuh jalan gitu pokoknya tuh disini kita harus pinter-pinter aja ya jangan sampai kita itu kena serangan dia gitu ya jangan sampai rugi gitu lah ya biar mereka aja yang rugi gitu guys ya pokoknya disini harus wah pokoknya kalian adu adu kecepatan tangan lah ya nanti pas kalian drop kalian tuh kalian tarik ya dari tambang gitu kan nah mereka itu udah ngitung timing guys kingdom-kingdom tuh tuh udah pada pinter guys ya hitung timing lah hitung timingnya juga bukan sembarangan aja bisa pas gitu kan 6 detik drop kita udah mau sampai CT nah dia tuh bisa aja gitu ya ngebarengin gitu ya itu namanya hitung timing guys untuk player barbers itu penting banget cuy ya nah oke lanjut cuy ya buh ini orang kesel banget kayaknya deh guys sama gue guys tambang gue mau di begal anjir disini gue di solo ya pake apa nih guys aduh gak sempet guys gue gak sempet ngeliat guys tapi loh 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 gue pake T2 deh cuy parah banget bukannya di solo langsung full pasukan gitu gue kebakar anjir dia pake T2 itu gak ada jebol sama sekali dinding gue itu balik gitu aja anjir oke disini kita liat aja kan hmm ada yang dateng siapa nih Laura Ouz Laura Ouz buset buset apakah gue akan di solo sama nih orang ya weh brutal banget ya pantesan aja railingnya gak full ya hmm di solo gue pake rank cuy berani ya berani oke 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 lu berarti lu mental lu kalo udah begini ya baru nongol gitu ya coba aja tadi awal-awal gitu kan serang dong masa ya kalo udah begini diserang sih waduh kurang gentle boy ya ampun kamu tuh bagaimana sih bro bar-barunya kalo udah di rally guanya anjir coba aja nih rallynya suruh cancel gue tuh kan gue di GB gitu gue tahan gue tahan sampe jerut juga gue tahan gue mah soalnya seru guys kalo di GB gitu guys nah disini ada rank lagi cuy oke kita kasih pump nanti ya BTW disini gue kan nyimpen pasukan di gue kan tuh pake infantry ya oke nanti pas dia nyerang kita keluarin infantry kita cuy biar tau rasa gitu kan hah jarang pake ring mulu sih lu ya nah oke bentar guys ini kita fokus dulu cuy ya ini trop kita udah mau pulang ini anjir kita mau nyimpen trop dulu guys oke aduh nah loh nah loh gue disolo udah kalo begini susah guys ya gue dihitung timing lah itu dia maksud gue nih lah tuh tuh kan gak sempet cuy kalo hitung timing begini guys kalo begitu apa tuh trop kita nyampe ke CT gitu kan trop musuh juga nyampe gitu jadi kayak gini guys ya bahayanya hitung timing cuy ya kalo kalian nyarik trop gitu ya usahakan ya kalian cepet-cepet lah ya langsung bisa kalian simpen gitu jangan sampe musuhnya itu bisa ngitung timing trop kita jalan ke CT cuy ya itu sangat bahaya banget cuy ya nah disini pada sombong ya pada sebelah gue anjir gue disolo-solo mulu ya waduh buset dah bro oke kita kasih paham nih ya yang pake ring mulu nih ya hmm kita liat cuy mamam tuh ya makan tuh ya makan tuh ya langsung kita amanin cuy nah yoi syukurin apakah balik woy dia balik guys tapi kita liat dulu guys laporannya hmm balik 30 ribu lumayan cuy ya dapet daging guys kasihan tuh ya makanya bro lu nyerang jangan pake ring mulu gitu kan terlalu ez ditebak gitu ya gue kontar-kontar juga meninggal kamu oke disini kita tarik dulunya cepet-cepet ya biar gak ke hitung timing lagi ya soalnya disini gue belajar dari kesalahan cuy ya nah disini kan kita bisa ini guys ngamanin pasukan gitu kalau dicepet-cepetin gitu biar gak bisa dihitung timing nah lho gue di solo lagi pake apa nih hmm T5 lho auto lho gue kebakar weh weh si kecil kok ikut-ikutan dia guys ya pakai cavalry oke siap bentar guys abis ini kita prank si Bob lagi ya kan si Bob ini belah gue anjir mentang-mentang heronya lepas gitu kan beh berani-beraninya dia gak solo gue lagi ya kan oke disini gue udah ada ring ya kita tungguin serangan berikutnya guys ya disini gue nanti persiapan ya pake hero astray pake pasal feng gitu kan nah nanti kita tarik pasukan yang ada di DN cuy soalnya di DN gue itu isinya ada ringnya nah disini kita lihat oke dia pake itu ya pake cavalry lagi ya oke santai dulu nah oke kita udah siap-siap ya pake ruas ring ya tenang aja dulu boy kalem-kalem kita harus butuh sabar disini cuy ya cari timing yang pas gitu oke pokoknya si Bob ini nyerangnya pake cavalry terus yang temennya tadi yang atas gue itu pake ring udah gue hafal banget sumpah dah eh Bob kamu bakal kena prank berikutnya ya kan oke santai ya si rallynya masih 12 menit wadih 1,4 guys gak kuat gue guys kalau nahan di plus train juga nah ini pake apa deh guys pake cavalry wala mentang-mentang pake ring itu dia nih ngebull gitu kan terus gue diserang pake cavalry gitu dikira gue gak gak pinter apa ya dikira gue bodoh seperti itu kali ya wah buset dah udah gue amanin bang udah gue amanin percuma lu serang pake cavalry juga ya kan dan disini gue speed aja sampai disini ya trop gue mau pulang gitu kan nah disini tuh kocak anjar mereka tuh kabur abis itu dateng lagi nah disini gue udah persiapan ya buat nahan serangannya si ini orang ya pake ring deh cuy ya disini udah gue ganti ruas infantri ya prot meninggal kamu boy ilang kasian di solo lagi gue berani 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 udah ngebull di solo lagi gue si Bob ikut-ikutan hei kamu Bob kamu mau ngapain apakah kamu ingin nyangkut lagi waduh kok makin tanggal disini ya si Bob pake cavalry dong udah pasti udah nebak gue udah sete gue supaya bentar guys kita amanin dulu guys kita nyari aman disini siapa tau kan nanti ada yang dateng lagi si Bob balik loh ya ring gue kurang cuy gak berat bener ya waduh tadi BTW ditarik ya yang temennya itu yang T5 itu nyerang gue ditarik cuy dia cuy bentar guys kita langsung aja ngamanin dulu oke nah kita lihat laporannya guys aduh salah 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 kurang jauh kurang jauh kurang jauh ntar kita cari yang jauh dulu ya kita cari yang jauh biar gak kejangkau cuy nah kayaknya cocok disini ya oke kita amanin dulu ya nanti kita lihat laporannya cuy buset dah lah loh 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 kok ilang gitu nah ini si Bob ya tadi ya balik 100 ribu deh cuy ya ring gue ring gue nih kurang anjoy buset dah gue cavalrynya dia banyak cuy ring gue cuma 200 ribu yang gak nyampe loh tapi udah untung disini kita guys ya udah nahan sangat si Bob lagi cuy ya waduh kok itu temennya kabur guys BTW sih ya gimana itu udah habis drop berapa itu ya kabur-kabur aja baru gak gak nyampe 1 emudah kabur loh ya berarti disini brutalan KD muda ya kesimpulannya kayak gitu cuy ya di kingdom tua tuh gak sebrutal yang kalian pikirkan guys jadi ya tergantung kingdomnya gitu kan keadaan kerajaannya juga gitu kalau kerajaan sepi kayak gue ini ya musuhnya itu agak kurang-kurang online lah ya kurang berpartisipasi dalam war gitu soalnya udah terbiasa nyantai gitu kingdomnya tuh sepi gitu beda sama yang kingdom-kingdom rame gitu dia tiap hari war tiap hari war jadi on time gitu kan kalau ini enggak mereka ini nyantai aja kayak gitu lah ini si Bob udah gak berani lagi kayaknya dia weh Bob kamu kenapa? apakah kamu ingin menyerang aku lagi? boleh-boleh disini gue siap-siap juga ya siapa tau kan si Bob ini tengil ya mau nyolo gue lagi gitu kan jangan lupa nge-heal guys ya gue nge-heal dulu nih ya buset dah RSS gue di tas habis beneran ini guys ya kalau itu gue tuh udah tuker-tuker di kargo gitu kan habis lagi ini percuma ya kan disini tuh gue lagi fokus banget guys jadi gak liat di HP satunya ya oke kita tungguin aja si Bob ini apakah berani nyerang lagi ya disini fury gue udah mau mati jadi nanti gue seal aja cuy ya tapi ya gue gas lagi tapi percuma guys gak ada momennya lagi cuy ya gue udah tau itu guys oke disini gue bakal nge-seal jadi ya so ini si Bob udah gak berani nyerang lagi ya thank you banget ya udah bagi kalian yang udah nonton ya dari awal sampe akhir cuy ya buset the best kalian ya berkat semangat kalian ya gue upload lebih cepet cuy buset durasinya juga lebih lama lagi ya kurang apa ini udah baik ya kan thank you banget ya udah support gue selalu gitu kan sehat-sehat kaliannya the best pokoknya oke intinya oke gue buah izin cabut see you next video bye-bye jangan lupa like, komen, subscribe and share ke teman-teman kalian oke bye